Intro Selamat pagi semua, Anda kembali bersama kami di Weekly Update Philip Futures Indonesia Informasi utama dengan analisa mingguan seputar putri Indonesia Index Futures Data inflasi dan GDP yang dirilis pada hari ini akan menjadi sentimen penting untuk awal perdagangan minggu ini Dimana data inflation rate bulanan untuk bulan April dirilis naik dari 0,66% ke level 0,95% Sedangkan data inflation rate tahunan dirilis naik dan berada di level 3,47% dari data sebelumnya sebesar 2,64% Dan untuk data GDP growth rate kuartal pertama dirilis melemah di level minus 0,96% dari data sebelumnya di level 1,06% Sedangkan data GDP growth rate tahunan dirilis mengalami perlemahan tipis di level 5,01% dari data sebelumnya di level 5,02% Beralih ke sisi teknikal Pelemahan IHSG pada pembukaan perdagangan pekan ini setelah ditutup beberapa hari seiring libur hari raya Terlihat menciptakan tren pelemahan lanjutan untuk perdagangan pekan ini Seperti terlihat pada cat mingguannya, IHSG terlihat masih cukup berpeluang untuk kembali melemah Melihat dari sinyal pelemahan pada cat stokastik Hal ini akan membuat Futsi Indonesia Index juga mengalami tekanan lanjutan seperti yang terjadi pada hari ini Dimana tercipta gap yang cukup besar Dalam minggu ini, Futsi Indonesia Index diperkirakan akan bergerak dalam range antara 3,500 hingga 3,649 Demikian rangkuman berita pasar pada hari ini Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading dengan Futsi Indonesia Index Futures Klik link di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut Dan jangan lupa, saksikan terus weekly update dari Philip Futures Terima kasih, sampai jumpa